Pemirsa Anda masih menyaksikan dunia kita produksi VOA dan kami berada di ruangan yang menjelaskan tentang sejarah ruku penjenak bom di seluruh dunia dan ini adalah iRobot ya Susia. Jadi ini digunakan untuk menjenakkan bom dari jauh ya Nek? Betul. Oh dari dekat tapi gak pakai tenaga manusia. Iya untuk meminimalkan ini ya resiko. Dan memang kemampuan atau keahlian untuk menjenakkan bom itu semakin diperlukan, semakin meningkat ya. Mengingat untuk pemberantasan terorisme di seluruh dunia. Dan baru-baru ini sekelompok regu penjenak bom asal Indonesia datang ke Las Vegas untuk belajar dan menerima pelatihan. Bagaimana cerita lengkapnya? Kita simak. Tak pelak lagi penjenak bom merupakan salah satu profesi paling berbahaya. Masih segar dalam ingatan dramatisasi keseharian penjenak bom di Irak dalam film perai Oscar tahun ini The Hurt Locker. Di tengah semakin meningkatnya ancaman teror bom di dunia termasuk di Indonesia, tim Gegana Polri belum lama ini mengikuti pelatihan dan studi banding di Las Vegas yang diselenggarakan Asosiasi Internasional Teknisi dan Penyidik Bom. Di sini mereka berbagi pengalaman termasuk saat menangani bom di Hotel Ritz Carlton, Jakarta tahun lalu. Ketiga anggota Gegana ini sukses mencegah sebuah bom meledak di lantai 18 hotel tersebut. Rekan penjenak bom Amerika mengaku terkesan dengan kelihayan para anggota Gegana. Di sini para perwira Gegana juga belajar mengenai berbagai peralatan canggih untuk mencinakkan bom dan berbagai ancaman terorisme lain seperti terorisme biokimia. Unit penjenak bom Las Vegas menjadi contoh yang baik. Unit ini memiliki serangkaian perlengkapan mutahir mulai dari robot pendeteksi radiasi, pencari isotop yang dilengkapi Bluetooth, baju anti-radiasi, monitor udara dengan GPS, hingga kendaraan unit yang lengkap dengan satelit teleskop dan internet untuk analisa langsung dari lapangan. Walaupun terkesan Kapten Tsunadi mengaku tim Gegana pun tidak kalah bersaing dengan rekan-rekannya dari Amerika. Bedanya penjenak bom Amerika lebih menekankan pada pengendalian bom jarak jauh. Sementara teknologi yang ada untuk penjenak bom sudah cukup, cuman untuk robot kita memang masih belum sepenuhnya ada di tiap-tiap daerah. Peralatan serba modern memang membantu penjenak bom dalam menjalankan tugas, tapi pada akhirnya faktor keahlian manusia lah yang menentukan kesuksesan di lapangan. Tiga perwira Gegana ini akan melanjutkan pelatihan tahap kedua bulan ini di Puerto Rico. Untuk dunia kita dari Las Vegas, Ade Asuti, dan Ningrum Spicer, VOA. Wah itu kok ada mobil di jalan-jalan. Jadi polisi itu susah ya, kalau misalnya nggak lulus di sini apalagi di jalan-jalan lain. Ini karena mereka juga perlu mengetes apakah mereka bisa mengejar penjahat misalnya dengan mobil ini. Dengan banyak rintangan ya, misalnya kayak di daerah pemukiman seperti ini. Dan ini adalah simulasi beneran yang dipakai polisi-polisi sebelumnya. Sekarang sudah lebih canggih tentunya. Nah pemirsa lewat liputan tadi, maka tuntas sudah Dunia Kita episode kali ini. Silahkan kunjungi website kami di www.boweindonesia.com dan juga email kami di duniakita.bowenews.com Nah pemirsa jangan lupa juga untuk bergabung dengan fanpage Dunia Kita melalui Facebook dengan kata kunci Dunia Kita. Kita menanti Anda ya. Nah kita pamit dulu, saya Sisi Tukunan. Ariadne Budianto dan tim liputan BOW mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Tidak! 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 Tidak!